Intro Messi memang sudah mendapatkan gelar goldnya setelah dirinya menjuarai Piala Dunia Qatar 2022 dengan trofi Piala Dunia namun sebelum itu timnas Argentina harus bersusah payah menghadapi Croacia di partai final dan Messi menjawab semua keraguan itu dengan prestasinya di laga semifinal itu pendidikan Messi selalu mengincar sisi back yang paling lemah dan langsung mempermalukan back Croacia Josco Cavidal yang berujung gol ketiga Albir Gileste gol Argentina dicetak oleh Messi di menit 34 dan Julian Alvarez di menit 39 dan 69 nah pun kedua Alvarez bisa tercipta karena pada aksi individu lapulga yang membuat Garvidal kocar kacit Hai awalnya mesin menerima bola di tepi kanan lapangan permainan dari arah serangan Argentina dari situ pemain 35 tahun tersebut sudah terus ditempel ketat oleh Garvidal akan tetapi Messi bisa tetap menjaga bola lengkap di kakinya ia terus mendribble bola menusuk ke pertahanan Croacia dan menggoceh Garvidal hingga akhirnya sampai di garis tepi sebelum bola keluar atau direbut Messi melepas sumpan tarik datar dan melakukan bola ditendang oleh Alvarez sehingga masuk ke gawang hai 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 Messi juga mempermalukan Josco Arvidal beberapa kali dengan teknik nutmegnya yang membuat back pertopeng Croacia sama sekali tak berdaya sementara El Messi mencetak golnya via sepakan adu penalti ada andil Alvarez yang memaksa keeper Croacia Dominic Livakovic membuat pelanggaran secara keseluruhan Lionel Messi sangat siamik di laga ini mengutip dari woskot pemain milik Paris Saint Germain itu sukses membuat lima dribble tujuh kali percobaan dan melepas dua tembakan akurat selain esis ia juga mencatatkan dua umpan kunci kami tahu mereka akan banyak menguasai bola karena di tengah mereka memiliki pemain yang sangat bagus akan tetapi kami mempersiapkan permainan dengan baik kata Messi Scott ini sangat cerdas dan mereka tahu cara membaca momen di setiap pertandingan Scalori mengatakannya dia tahu bagaimana menderita saat harus menderita dan menguasai bola saat harus menguasainya sepanjang laga Argentina memang kalah dalam mendominasi penguasaan bola Croacia lebih leluasa menguasai bola menurut catatan woskot total penguasaan bola adalah 39,1 persen banding 60,9 persen bahkan dua dari tiga gol pertama albikil estilai dari serangan balik cepat penampilan Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, Alexis Mark Alistar dan Enzo Fernandes di lelitengah Argentina juga padu itulah yang membuat Lionel Messi di depan berasa terbantu ya gol Argentina dicetak oleh Messi pada menit 34 via sepakan penalti dan Julian Alvarez di menit 39 dan 69 gol kedua Alvarez tercipta berkat asis dari Messi sedangkan gol Messi tercipta berkat andil Alvarez yang memaksa keeper Croacia Domi Klevakovic membuat pelanggaran namun keduanya diawali serangan balik cepat jadi menurut kalian gimana nih kemampuan Messi yang memperangkukan back bertopeng Croacia diberikan berhubungan kalian di kolom komentar Terima kasih.